Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel Siva Nurul Untuk kali ini kita akan berbagi tip bagaimana cara memilih Memilah jalak yang bakalan bagus dan bakalan gacar bahkan bisa ngomong Nah ini juga sangat penting untuk pemula ya Maupun yang baru bisa majalah Biar tidak kecewa nantinya Karena kalau kita salah pilih beberapa bulan beberapa tahun pun akan cuma begitu-begitu aja Ini pengalaman saya Maka dari itu akan kami berbagi pengalaman Supaya dalam mendapatkan jalak kita nanti jadi bagus dan baik Oke yang pertama dalam memilih jalak Usahakan dalam memilih jalak itu Pertama kita pilih bodi yang paling besar Di antara kalau memang ada pilihan ya Pilih bodinya yang paling besar Karena apa kemungkinan satu jantan Yang kedua Kalau bodi besar suaranya 90% lebih keras Nah itu yang pertama Bodi besar Yang kedua Supaya mendapatkan jalak yang bagus Kita usahakan dalam memilih jalak itu Yang paling jina Di antara beberapa pilihan Kalau memang ada pilihan Karena apa alasannya jina Karena semua jalak yang bagus Pasti jina Yang bisa ngomong maupun isian Pasti jina Kenapa? Karena jalak yang jina Pasti mudah untuk interaksinya Mudah dalam pemasterannya Dan lebih mudah dalam perawatannya Itu kalau jalak Jalak yang lebih jina Tapi kalau belum jina Nanti kita bisa Dengan beberapa teori maupun Metode Supaya jalak kita Bagus Karena kunci jalak sekali lagi Kunci jalak bagus memang harus jina Kalau Tidak jina Kebanyakan gedabakan Dan bahkan cuma lompat-lompat Cuat-cuat saja Nah itu Untuk selanjutnya Dalam memilih jalak Supaya mendapatkan yang bagus Kita bisa Memilihnya Yang Usia yang Masih muda Kalau bisa Kalau untuk pemula ya Kenapa Usia yang masih muda Itu Pemasterannya Pemancingannya Dalam melatihnya suara Akan lebih cepat Tapi kalau sudah tua Sampai kapanpun Suaranya Kalau memang sudah monoton Ya cuma Itu-itu saja terus Tapi Kalau masih muda Nah itu Kemungkinan besar pun Kita akan lebih Cepat mendapatkan yang terbaik Sokor-sokor Kita memilihnya itu Dari yang Pie Karena umur Maksimal jalak Bisa dimasteri 90% itu Umur harus Di bawah 9 bulan 0 bulan Sampai 9 bulan Tapi kalau sudah Di atas Satu tahun Semua jalak Rata-rata Sulit untuk dimasteri Maupun sulit Dipancing Atau Dilatih Dengan suara Isian Maupun suara Omongan Nah itu Terus untuk mengetahui Jalak muda Tua itu Gimana Ini yang juga Sering ditanyakan Untuk mengetahui Semua jalak Ini khususnya jalak Itu bisa Dari kakinya Karena selain dari kaki Sulit untuk mengetahui Umur jalak Kakinya deker Atau belum Kalau ini Sekitar umur Tiga tahunan Kalau ini Sudah Sepuluhan tahun Lebih Karena kita Lihat dari Kerak kakinya Yang sudah Panjang Dan tebal Nah itu Karena apa Kalau kita sudah Melatihnya Dari kecil Umur 0 Sampai 9 Bulan Kalau memang Bisa ngomong Ya Sampai tua pun Dia akan ngomong Terus Seperti ini Tapi kalau Tidak bisa Memang sampai tua pun Ya akan Sulit untuk bisa Ngomong Sulit Tidak kok Tidak bisa Semuanya ya Kemungkinan ada Tapi 90% Sulit untuk Bisa ngomong Nah itu alasannya Kenapa Saya Apa Sarankan Untuk Yang dari Piye Sokor-sokor Ataupun yang Masih Masih muda Masih muda Itu Untuk selanjutnya Ini Apa Supaya Mendapatkan Jalak Yang lebih Bagus Coba Kita Pilih Jalak Yang matanya Putih Yang matanya Putih Sokor-sokor Matanya Putihnya Putih Putihnya Putih Apa ya Itu Yang putih Benar-benar Putih Ya Seperti ini Nah ini Ini mata Putih Mata Putih Karena apa Kebanyakan Mata Putih Itu Lebih Cerdas Lebih Cepat Penangkapannya Dalam Pembelajaran Itu Lebih Cepat Pembelajarannya Nah ini Yang Semua Mata Putih Akan Lebih Cepat Apa Penangkapannya Lebih Cepat Pengajarannya Dan Lebih Cenderung Bisa Ngomong Itu Kalau Mata Putih Atau Memang Kalau Tidak Ada Mata Kuning Juga Tidak Apa Yang Penting Kalau Bisa Dari Anak An Tadi Semua Jalak Sebenarnya Bisa Ngomong Yang Penting Perawatan Dan Pemasteran Itu Yang Penting Mata Kuning Putih Sebenarnya Sama Saja Tapi Kalau Ada Pilihan Kita Pilih Yang Yang Putih Saja Itu Kita Pilih Yang Yang Putih Terus Yang Kuning Gimana Yang Kuning Juga Bagus Tapi Rata Rata Mata Kuning Cenderung Mono Biasanya Cenderung Pada Itu Isian Maupun Monoton Suaranya Variasinya Lebih sedikit Kalau Mata Kuning Ngomongnya Tapi Kalau Isian Biasanya Ya Juga Apa Juga Cepet Tapi Kalau Ngomong Rata-rata Mata Kuning Itu Variasinya Cuma Sedikit Kalau Bisa Mata Kuning Kuning Mengkristal Itu Di pinggirnya Ada Seperti Kristal Kalau Dideketin Yang Putih Pun Yang Kalau Bisa Putih Yang Putih Kristal Itu Putihnya Nanti Kalau Dideketin Itu Mengembang Menciut Mengembang Menciut Itu Ada Seperti Kristalnya Nah Itu Tapi Kalau Yang Semu Nah Itu Biasanya Kurang Begitu Cerdas Nah Ini Pengalaman Sekali Lagi Pengalaman Saya Dan Mungkin Bisa Apa Bisa Betul Juga Bisa Salah Mungkin Tidak Sama Dengan Pengalaman Sampai An Sedoyok Maka Bisa Kita Bisa Saling Sharing Dan Berbagi Pengalaman Oke Untuk Itu Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Sebesarnya Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh